Terima kasih. Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord, ya. Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Ya, dan mencermati pernyataan Fathia, tim Mata Najwa Narasi TV melakukan penelusuran dokumen data-data terbuka dan wawancara atas ihwal keberatan yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan soal keterlibatannya dalam bisnis tambang di Papua. Berikut cuplikan temuan kami. Kami mengidentifikasi, ada empat perusahaan yang memiliki konsensi tambang di Intan Jaya. Keempat perusahaan itu yakni BUMN PT Aneka Tambang, PT Madinah Kurotoain, PT Nusapati Patria, dan PT Kota Baram Miratama. Pada Oktober 2016, Induk PT Madinah, yakni perusahaan asal Australia, Westwitch Mining, menyerahkan 30% kepemilikan proyek di Sungai Direwo kepada PT Tobakom Delmandiri. Seperti tertera dalam annual report milik Westwitch Mining pada dokumen ini. Setahun kemudian, pada 2017, Westwitch Mining merilis berita peralihan saham itu akan diberikan pada PT Tambang Raya Sejahtera. Saat membedah akta PT Tobakom Delmandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera, dua perusahaan ini sama-sama dimiliki PT Toba Sejahtera. Dari dokumen ini terlihat, hampir 99,9% saham PT Toba Sejahtera dikuasai Luhut Pancaitan. Meski disebut mengakuisisi saham PT Madinah sejak 2016, perubahan kepemilikan saham di PT Madinah ternyata baru terjadi pada 2018. Menariknya lagi, perubahan kepemilikan saham di PT Madinah itu ternyata tidak memasukkan PT Tobakom Delmandiri atau PT Tambang Raya Sejahtera, melainkan perusahaan yang sama sekali berbeda, yaitu PT Baitek Binar Nusantara. Sampai sekarang, perusahaan ini memiliki 30% saham di PT Madinah. 99% saham PT Baitek dimiliki Paulus Prananto. Dia adalah seorang purnawirawan TNI. Sosok ini juga sempat muncul di dua perusahaan Luhut, yakni di PT Tambang Raya Sejahtera dan PT Tobakom Delmandiri. Di situ, ia menjabat sebagai Direktur. Di akun LinkedIn-nya, sampai sekarang Paulus mengaku bekerja sebagai Direktur PT Tobak Sejahtera, induk grup perusahaan yang dimiliki Luhut. Bang Jennifer, tanggapan Anda soal temuan tadi? Baik, apa yang disampaikan ini saya perlu klarifikasi. Yang pertama, kalau dikatakan bahwa Toba Sejahtera, ini narasi, saya agak rekam ini tadi ya. Kalau dikatakan bahwa Toba Sejahtera itu kemudian mendapat share, mendapat share 30% yaitu Tobakom Delmandiri, itu tidak ada. Satu, yang kedua, yang kedua tadi dikatakan bahwa Tobakom masuk dan mempunyai saham di Madinah juga dari data yang kami miliki. Ini, ini datanya kami bawa nih. Tidak ada tertera. Tidak ada tertera bahwa Tobakom Delmandiri mempunyai saham di Madinah. Tidak ada. Kemudian yang ketiga, perlu kami klarifikasi lagi. Ada penyerahan, kesepakatan, kesepakatan dengan perusahaan Australia. Itu adalah urusan Paulus, yang tidak ada kaitannya dengan Tobakom. Tidak ada. Nah, lantas yang... Paulus Perananto bekerja di Toba Sejahtera? Itu ada pada Toba Sejahtera, dia betul menjadi karyawan. Jadi berarti ya, ada afiliasi antara Paulus Perananto yang memiliki saham, di saham di PT Bytec Nusantara, 30%, 99% sahamnya dimiliki oleh Paulus Perananto. Tidak, ini harus clear. Jadi, ini harus clear. Pasal temuan dan dokumennya terlihat seperti itu, Pak. Ya, berkliari. Yang saya ingin tanya, apakah ya atau tidak ada afiliasi antara Paulus Perananto yang juga bekerja di PT Toba Sejahtera yang dimiliki oleh Pak Luhut Bin Sarpanjaitan? Karena itu temuan dokumen yang terbuka yang bisa dicek di AHU, Pak. Nah, dicek di AHU. Seperti yang tadi kita sampaikan. Yang kami mau jelaskan bahwa Paulus Perananto itu tidak karyawan kita. Ya, tidak. Dia pernah, dia pernah, dan tahun 2018 itu sudah keluar. Dari? Dari seluruh perusahaan. Tapi pernah menjadi anak buah Pak Luhut? Oh, itu lama. Lama sebelumnya. Jadi tidak ada afiliasi. Kalau dilihat, kalau dicek sekarang masih mengakunya bekerja di PT Toba Sejahtera apa? Tidak. Kalau dilihat di akte, coba dilihat seluruh akte, di Toba Sejahtera, kemudian di Tobakom, tidak ada. Dan perlu kami sampaikan. Di dokumen AHU-nya tadi tercantum namanya, Pak? Di dokumen AHU-nya. Yang tadi kami sampaikan, nanti saya bisa tunjukkan lagi ke Pak Bang Juniper. Di dokumen terakhir ini, yang kita punyai, tidak ada itu. Tapi dokumen itu apakah sudah dilaporkan ke AHU? Karena kami kan dokumen terbuka yang kami cek di AHU, Pak. AHU online, yang terbaru itu dokumen. Dokumen kami. Yang terbaru. Nah, kalau kita re-cek. Dokumen Bapak terbaru atau tidak? Terbaru. Nanti saya kasih. Oke. Karena bisa dicek juga lewat publik. Bisa dicek lewat publik, baik. Toba Komdel Mandiri, itu tahun 2019, itu sudah bubar. Iya. Kemudian Pak sahamnya dimiliki oleh PT Bitek Binar Nusantara, yang seperti tadi kami sampaikan. Saya ingin penelusurannya seperti itu, Pak. Penelusurnya iya. Baik. Saya ingin lempar kemudian. Apakah data-data ini yang kemudian dijadikan dasar oleh teman-teman di Bersihkan Indonesia untuk menyusun laporan itu? Data-data yang juga narasi temukan? Silahkan. Yang kami dengar begitu. Jadi, data-data tadi, entitas-entitas yang disebutkan dalam laporan itu, kami juga akhirnya memiliki dokumen-dokumen tersebut. Jadi, seperti yang tadi disebutkan, lebih lengkap ya, tadi yang narasi TV itu, informasinya lebih lengkap dari apa yang bahkan ada dalam laporan ini sebenarnya. Kalau kita lihat dalam laporan formanya, setidaknya nama Pak Luhut disebut dua kali gitu ya. Di mana? Kayak gitu dalam laporan ini, terkait dengan entitas-entitas yang tadi disebutkan. Ada Tobakom Del Mandiri, ada Tambang Raya Sejahtera gitu, yang memiliki aliansi bisnis dengan Medina Kurotain. Nah, berkaitan dengan, bahkan sudah lebih jauh, data narasi TV sekarang realisasi 30 persennya, kemudian malah ada di Bytex misalkan tadi yang disebut oleh Pak Luhut. Baik. Saya coba menelusuri, kami coba menelusuri data-data tersebut, yang sebenarnya yang menarik, temuan kami menarik begini. Deal aliansi bisnis itu terjadi pada sekitar Oktober 2016, disebutkan dalam beberapa dokumen kunci dari Westwich Mining, dalam annual report dia, semua ya, jadi teman-teman koalisi ini melakukan riset yang tidak sembarangan, menggunakan seluruh informasi publik yang tersedia buat publik, dari website-nya Westwich Mining dan yang lain-lain, yang mengkonfirmasi, yang tadi disebut, kalau tidak benar ya, mereka harusnya keberatan, kalau Pak Luhut keberatan dengan itu, tapi sampai sejati ini tidak ada keberatan terhadap informasi yang disebar oleh Westwich Mining. Di situ disebutkan, ada deal bahkan 30% tadi yang dijanjikan, kayak gitu. Dan kalau dicek lagi, Mbak Nana, apa yang 30% kemudian mau diberikan, deal itu kepada Tobacom, itu sebenarnya identik dengan 30% yang tadi ada di Bytec. Yang kedua, yang paling menarik adalah, pada Oktober 2016, mereka menyebut bahwa deal sudah terjadi juga dengan Senior Ministry with Indonesian Government. Dan saat itu, tahu siapa yang menjadi posisi ex officio untuk Menteri SDM? Beliulah, gitu. Jadi itulah yang menarik, ada dugaan konflik kepentingan juga. Jadi beralasan sekali bagaimana mungkin suatu deal-deal terjadi dengan otoritas yang juga adalah pejabat yang menentukan di situ. Pak Junifer, kita harus break setelah ini, saya akan kasih Anda kesempatan untuk menanggapi. Tetap di mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih.